Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di ketahui nama Abel Camara sempat jadi buah bibir kalah didatangkan Arema FC musim lalu. Dengan predikat mentereng lulusan kasta tertinggi Liga Portugal yakni bersama Blenenses, pemain asal Gini Bisau itu digadang bisa jadi bomber tajam di lini serang squad Simgo Edan. Sayang, Camara tak mampu beradaptasi sebaik pemain lulusan Liga Portugal lainnya yakni Carlos Fortes yang lebih dulu didatangkan ke Arema FC. Fortes yang berasal dari kasta kedua Liga Portugal justru mampu tampil terengginas kala membela Arema FC dengan torehan 20 gol. Torehan itu menempatkan pemain yang kini berseragam PSIS Semarang itu menjadi runner up top skor Liga 1 musim 2021-2022. Sementara Abel, dengan reputasinya yang jebolan kasta tertinggi Liga Portugal justru melempem di Liga 1. Ia hanya mampu membukukan 4 gol selama satu musim. Atas performanya yang jeblok itu, Abel Camara pun jadi pemain asing pertama yang dilepas Arema FC saat menyambut Liga 1 musim ini. Belakangan pasca didepak dari squad Simgo Edan, Abel Camara kini dikabarkan kembali ke Liga Portugal. Tapi bukan ke kasta tertinggi melainkan bergabung bersama Sintrense yang berkompetisi di Campeonato de Portugal Prio atau kasta keempat Liga Portugal. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga. Sampai jumpa, salam olahraga.